Intro Halo Sobat Angler, dimanapun berada Jumpa lagi dengan saya Dhani Prasetyo Wijaya Hari ini saya ingin menepati janji saya di video saya yang sebelumnya Mengenai unboxing real Shimano SLF DC Nah, realnya ini sudah ada di tangan saya Hari ini saya akan mereview tentang real ini, teman-teman Jadi kemarin di video unboxing saya itu Saya belum memberikan review ataupun penilaian saya Secara pribadi ya, terhadap real ini Nah, kemarin cuma unboxingnya doang Dan langsung saya pakai kemarin di beberapa kali Di trip casting saya Untuk mencari ikan gabus ataupun kocolan Nah, kurang lebihnya Saya sudah merasakan gitu Penggunaan di lapangan dengan real ini Jadi, hari ini saya mau sharing Apa yang sudah saya rasakan saat menggunakan real Shimano SLF disini Nah, langsung aja ya teman-teman ya Tanpa basa-basi lagi Langsung kita ke penilaian dari saya pribadi untuk real ini Yang pertama-tama saya ingin menilai dari luarnya dulu ya Casingnya dulu Atau framenya dari bodinya Yang sudah menggunakan Hagane Body Hagane Body ini kalau menurut saya bahasa gampangnya saya gitu ya Bodi metal ataupun kalau di Indonesia itu Bahannya itu besi cor atau babet ya Jadi, saya rasa ini bahannya kokoh Kalau menurut saya ya Dari segi kekuatan ya lumayan lah gitu lah Kalau sudah menggunakan bahan metal seperti itu Kemudian untuk finishingnya Atau catnya yang saya lihat Ini menggunakan finishing doff Nah, minusnya finishing doff itu seperti apa Ini saya pakai real ini kurang lebih sudah 1 bulan Nah, kalau bisa teman-teman lihat disini Kalau kameranya jelas ya Ini sudah ada lecet-lecet sedikit Karena pada saat saya mendapatkan ikan Biasanya reel dan jorahnya saya taruh di bawah Kemudian saya melepas hook dari ikannya gitu Nah, jadi ini gampang sekali lecet-lecet disini Karena finishingnya doff tadi yang sudah saya sebutkan ya Nah, di reel SLX DC milik kawan saya Saudara saya, Bang Bernat Itu dia sudah lebih lama pemakaiannya Ini catnya itu, finishingnya itu sudah ngelupas ya Kayak semprotan terakhirnya itu Clear doffnya itu sudah pada ngelupas Jadi dia dapatnya itu hitam agak dibilang metallic Juga enggak ya Cuma hitam-hitam biasa kayak gitu Jadi doffnya itu sudah ngelupas teman-teman Nah, untuk segi material yang lainnya sih Saya rasa enggak ada masalah ya Paling dari segi line guide atau line windernya aja disini Ini bahannya itu kalau saya rasa masih menggunakan plastik ya Harus agak hati-hati di bagian sininya Yang muter ini yang bergerak ke kanan ke kiri Kalau bisa teman-teman lihat yang bergerak ke kiri ini masih plastik Jadi kemungkinan harus hati-hati di sebelah situnya Kemudian bahan, bukan bahan yang ini Part, ada satu part yang harus diwaspadai juga oleh teman-teman Kalau menggunakan reel SLX disini Yaitu knobnya Knob untuk tension spool Knob ini, settingan tension spoolnya Nah, knob ini rawan sekali lepas Kalau enggak teman-teman Lilit pakai Apa namanya Yang biasa buat di paralon itu Aduh, saya mendadak Lupa namanya Tadi udah ingat Yang putih itu Siltip Nah, itu Harus teman-teman lilit menggunakan siltip lagi Supaya dia agak kencang Ini saya usaha buka ya Jadi, saya lilit lagi menggunakan siltip disininya Di bagian sini Saya lilit lagi menggunakan siltip Tujuannya Agar kalau misalkan kita pasang knobnya ini Nah, enggak kendor ya Dia rawan sekali lepas pada saat kita lempar casting Dia rawan sekali lepas Knob ininya Tutup knob ininya Nah, spare part ininya Harganya yang saya lihat di pasaran Di online shop Content shop Itu sekitar 300 ribuan Bayangkan kalau teman-teman baru beli reel ini Dan saat pertama kali lempar Dia udah hilang Ataupun lepas Karena Kendor sendiri ya settingannya Jadi, kalau teman-teman ingin pakai reel ini pada saat setelah pembelian Saran saya langsung lah Lilit ininya menggunakan siltip Di bagian sini Menggunakan siltip Kalau ada yang mau tanya-tanya Boleh Nanti saya buatkan Apa? Video-nya juga Video singkatnya Di video short Channel Youtube saya Akan saya jelaskan Mengenai lilitan ini Nanti kalau ada yang kurang jelas Boleh teman-teman Tanya di kolom komentar ya Nah Ini wajib banget Wajib Harus diingat-ingat teman-teman Pada saat habis beli Langsung lah Lilit ininya Supaya nggak hilang Kalau hilang 300 ribu Udah melayang lagi teman-teman Itu sayang-sayang banget sih Menurut saya ya Udah harga reelnya mahal kan Sepatnya ada yang hilang Langsung beli lagi Itu sayang-sayang banget Nah Kemudian Dari segi kenyamanan Pada saat kita gunakan Saya ngerasa ya Secara pribadi itu Ada satu kekurangan Entah kenapa ini sih ya Barangkali Kalau teman-teman angler yang lain Ataupun Reviewer yang lain Nggak merasakan Tapi ini saya rasakan Saya menggunakan ini Biasanya Saya cara pegangnya itu Di samping sini teman-teman Pada saat setelah Lempar Casting Saya pegang seperti ini Kurang lebihnya Kebiasaan saya ya Ini ya Saya pegang di samping sini Kemudian saya retrieve Seperti ini Nah Saya ngerasa Pada saat memegang Reel ini Entah capek Ataupun gimana Saya ngerasa Ada sedikit Ada sedikit Pegel di sini Cuma itu Cuma itu yang saya rasakan Pada saat pemakaian Kurang lebih Satu setengah bulan Awal ini Saya pakai Kurang lebihnya Ada lebih dari 12 kali ya Teman-teman ya Nggak setiap Saya trip mancing Kemudian dapat ikan Dan saya upload Nggak gitu Jadi Ada yang Boncosnya juga gitu Nggak setiap kali Saya pasti Uncal dapet Uncal dapet Nggak Ada boncosnya Makanya Saya udah kurang lebih Pakai 12 kali trip Menggunakan reel ini Nah Jadi Itu yang saya rasakan Kalau dari segi Kenyamanan Pemakaian Biasanya ya Kemudian Untuk Pada saat Fight dengan ikan Ataupun Sebelum fight dengan ikan Biasanya kita uncal dulu lah ya Retrieve-retrieve Biasa ya Retrieve-retrieve Biasa dia sangat nyaman Sebelum ada Sebelum hukap Dengan ikan ya Dia sangat nyaman Nggak buat pegal juga Karena Gear ratio dia Yang saya miliki ini High gear 7,2 Banding 1 Kalau teman-teman bisa lihat Disini Ada tulisannya 7,2 Banding 1 Disini Nggak mau fokus Kameranya Ini 7,2 Banding 1 Jadi Pada saat Retrieve Lure Kita nggak terlalu pegal Jujur Itu Nggak ada pegal-pegal Yang sama sekali Maupun Berapa kali lempar pun Nggak ada pegal-pegal yang sama sekali Untuk retrieve-nya Nah Cuma Gear yang 7,2 Banding 1 Ini Pada saat Fight dengan ikan Yang Ukuran-ukuran Mungkin Dan Ya 7 Ons ke atas 700 gram Ke atas Gabus 7 gram Ke atas Itu Ini Lumayan Agak berat Teman-teman Kalau menurut saya Jujur Karena Gear ratio nya 7,2 Banding 1 Nah Saran saya Kalau teman-teman Mau Yang agak ringan Pada saat Fight dengan ikan Belilah yang di bawah 7,2 Banding 1 Dia Ada yang Gear ratio nya 6,2 Banding 1 Nah Mungkin itu Bisa lebih ringan Pada saat Fight dengan ikan Jadi Kalau teman-teman Beli yang Di atas 7,2 Banding 1 Ada kemungkinan Pada saat Fight dengan ikan Itu Akan lebih berat Lagi Nah Untuk Spesifikasi lengkapnya Untuk Shimano SLED Ini Nanti akan Saya cantumkan juga Mungkin Fotonya Dari Situs Shimano Langsung Di bawah sini Pada saat Saya penjelasan Nah Ada beberapa macam Juga Gear ratio nya Jadi teman-teman Tinggal Pilih Kenyamanan Teman-teman Ada dimana Di gear ratio Berapa Nah itu yang Teman-teman Ambil Mungkin ya Untuk Dari segi Gear ratio nya Kemudian Yang saya Garis bawahi Dari kemarin Itu Fitur Digital Control nya Wah Itu udah Gak ada obat Menurut saya Kalau teman-teman Udah biasa Pakai Gear Sorry Maaf Gear Reel Yang Pakai Brick Sistem Centrifugal Ataupun Magnetic Itu Biasanya Biasanya Pada saat Melempar Banyak Angin Atau Arahnya Melawan Angin Teman-teman Akan mengalami Backlash Kebanyakan Nah Kalau di DC ini Saya bisa Bilang Hampir 95% Dia Tidak Backlash Karena fitur Digital Control nya Itu Jadi Brake System nya Dia ini Benar-benar Bisa Diandalkan Untuk Kondisi Cuaca Berangin Sangat berangin Dan kita Posisi Casting Itu Melawan Angin Ini Fitur Digital Control nya Sangat bisa Diandalkan Dan saya Mengakui itu Karena Sudah Berkali-kali Saya coba Kalau Ada teman Yang Pada saat Casting Menggunakan Reel Dengan Magnetic Brake Ataupun Sentrifugal Brake Mengalami Backlash Saya lempar Itu Ini Enggak Backlash Kalaupun Backlash Enggak Parah Jadi Kalaupun Backlash Paling Dia Hanya Satu Atau Dua Kali Putaran Spool Yang Benang PE nya Keluar Dari Spool Enggak Sampai Reel Magnetic Ataupun Sentrifugal Yang Sampai Numpuk Itu Kusutnya Enggak Dia Enggak Sampai Kayak Gitu Itu Yang Sangat Amat Diunggulkan Oleh Brick Sistemnya Select Di sini Digital Kontrolnya Wah Udah Enggak Ada Obat Menurut Saya Itu Recommended Banget Nah Kemudian Dari Sisi Harga Teman Teman Banyak Yang Bilang Shimano Itu Real Sultan Nah Memang Saya Akui Harganya Ini Enggak Murah Teman Teman Saya Dapat Itu Di Kisaran Harga 2,3 Dengan Garansi Resmi Box Ada Depan Saya Bentar Saya Ambil Ini Box Masih Ada Di Saya Kartu Garansi Di Sini Kalau Yang Enggak Garansi Resmi Dia Kisaran Harganya Sekitar 2,1 Sampai Satu Paling Murah Murah 1,9 Sampai 2,1 Yang Tidak Garansi Saran Saya Ambil Yang Garansi Karena Apa Kalau Yang Ada Garansinya Itu Dia Udah Jelas Barangnya Dari Shimano Langsung Dan Kemungkinan Besarnya Udah Lulus Quality Control Dari Pihak Shimano Kalau Yang Enggak Garansinya Ini Pikiran Saya Pribadi Ya Maaf Kalau Salah Kalau Yang Enggak Garansinya Kemungkinan Besar Real Itu Enggak Lulus Quality Control Dari Shimano Makanya Shimano Enggak Berani Memberikan Garansi Bisa Jadi Seperti Itu Ya Saya Enggak Ngerti Juga Di Pihak Distributor Gimana Gimananya Kalau Distributor Resmi Pasti Mengeluarkan Garansi Resmi Juga Saran Saya Ambillah Yang Garansi Resmi Biar Kita Juga Yakin Real Ini Dari Pihak Shimano Sudah Lulus Quality Control Ataupun QC Nah Itu Dari Saya Ya Teman Teman Ya Walaupun Harganya Dibilang Harga Sultan Cuma Fiturnya Ini Digital Control Ini Memang Gak ada obat Teman Teman Kalau Menurut Saya Jadi Worth it Untuk Dibeli Kalau Bagi Saya Saya Juga Beli Real Ini Butuh Perjuangan Lebih Gitu Kan Ya Karena Harganya Yang Di Atas UMR Gitu Teman Teman UMR Itu Upah Minimum Regional Dan Disini Upah Minimum Regional Di Daerah Saya Ini Setara Dengan Harga Real Ini Per Bulan Jadi Butuh Extra Kerja Keras Untuk Saya Gitu Membeli Real Ini Harus Menabung Agak Lama Juga Cuma Setelah Saya Membeli Real Ini Memang Saya Mengeluarkan Uang Sebanyak Itu Sudah Puas Dengan Fitur Yang Real Ini Shimano Select Disini Berikan Untuk Saya Itu Saya Benar Puas Jadi Worth it Untuk Dibeli Kalau Bagi Saya Secara Pribadi Dan Kalau Buat Teman Teman Saran Saya Juga Kalau Ada Budget Lebih Dana Lebih Ya Mending Beli Real Yang Agak Bagus Juga Karena Pengalaman Saya Kemarin Saya Sempat Memaksakan Beli Real BC Yang Pertama Kali Itu Yang Kemarin Saya Pakai Itu Saya Paksain Dengan Budget Yang Pas Pasan Saya Bisa Beli Real Dan Prod Prod Pernya Juga Sama PE Sama Lurnya Juga Itu Karena Waktu Pertama Kali Saya Testing Jadi Saya Paksain Ada Budget Berapa Saya Belilah Yang Sesuai Target Itu Nah Cuma Ya Ada Baru Beberapa Kali Pakai Tiga Kali Pakai Udah Ada Trouble Nah Kalau Disini Saya Udah Pakai Hampir Satu Setengah Bulan Dan 12 Kali Lebih Pemakaian Ini Masih Oke Oke Aja Teman Teman Gak Ada Trouble Sama Sekali Belum Ada Trouble Sama Sekali Asal Yang Penting Kita Ngerawat Bisa Gitu Ya Kayak Misalkan Kalau Udah Kotor Banget Gitu Kan Udah Banyak Ganggang Ataupun Apa Nyangkut Disini Biasanya Ya Kalau Misalkan Dipakai Sering Trip Tiga Empat Kali Trip Disini Banyak Ijo Ganggang nya Gitu Gitu Karena Kita Juga Casting Dimana Manah Gitu Kan Air Juga Ada Yang Bersih Ada Yang Kotor Ganggang Kadang Masuk Kebawa Itu Yang penting Dicuci Agak Bersih Kita Lak Keringin Lagi Baru Kita Simpan Jadi Perawatannya Juga Berbanding Dengan Pemakaian Biar Realnya Juga Awet Mungkin Segitu Dulu Dari Saya Teman Teman Untuk Penilaian Real Shimano Selek Dicinya Kalau Ada Kekurangan Ataupun Tambahan Dari Teman Teman Mengenai Pro Atau Contranya Real Ini Silahkan Teman Teman Tambahkan Di Kolom Komentar Teman Teman Bisa Tanya Langsung Di Kolom Komentar Ataupun Instagram Saya Saya Selalu Sertakan Di Sudut Video Saya Ad Daniprasetio Dat Wijaya Itu Instagram Saya Bisa Teman Teman Follow Juga Dan Bisa Teman Tanya Melalui DM Direct Message Ke Saya Boleh Pasti Saya Jawab Kalau Misalkan Saya Pas Lihat HP Ataupun DM Terima Kasih Banyak Teman Teman Sudah Menyaksikan Video Saya Saya Mohon Maaf Kalau Ada Salah Salah Kata Yang Saya Sampaikan Sampai Ketemu Lagi Di Video Berikutnya Terima Kasih